Di sini ada soal, jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x min 8 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, lalu akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 10x min 16p sama dengan 0 adalah 3x1 dan 3x2, maka nilai P-nya adalah, nah di sini bukan 3x2 ya, tapi 4x2, karena kalau 3x2 nanti kalau dihitung nggak dapat hasilnya. Nah, di sini untuk mengejakannya kita akan gunakan konsep persamaan kuadrat, di mana bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di sini kita akan gunakan rumus x1 ditambah x2 sama dengan min b per a, lalu x1 dikali x2 sama dengan c per a. Pertama-tama kita cari dulu nih, x1 ditambah x2 dari persamaan kuadrat yang ini, di mana ini a-nya, b, dan c. Berarti kan x1 ditambah x2 kan min b per a, b-nya kan 2, berarti min 2 per 1 yaitu min 2. Nah, ini bisa juga kita tulis x1 sama dengan min 2 min x2. Nah, selanjutnya kita cari x1 dikali x2 sama dengan c per a. C-nya yaitu min 8, a-nya kan 1, berarti min 8. Lalu kita cari nilai dari 3x1 dan juga 4x2 dari persamaan kuadrat ini. Berarti di sini kita tulis 3x1 ditambah 4x2 sama dengan, ini juga sama kita pakai min b per a. Karena kan si 3x1 sama 4x2-nya ini kan akar-akar dari persamaan kuadrat yang kedua. Nah, di sini nilai a-nya 1, nilai b-nya 10, dan juga nilai c-nya min 16. Berarti min b per a, b-nya 10, berarti min 10 per 1. Kita tulis aja di sini min 10. Lalu, 3x1 dikali 4x2 sama dengan c. Kan ini rumusnya c per a, c-nya yaitu min 16p, a-nya 1. Berarti kita tulis min 16p. Nah, selanjutnya kita substitusi si x1 ini ke dalam sini. Jadi, 3 dikali, x1-nya yaitu min 2, min x2 ditambah 4x2 sama dengan min 10. Jadi, min 6, min 3x2 ditambah 4x2 sama dengan min 10. Min 6 ditambah x2 sama dengan min 10, berarti x2-nya sama dengan min 10 ditambah 6. Karena kan 6-nya pindah ruas, jadi tandanya berubah positif. Hasilnya yaitu min 4. Nah, di sini kita udah dapet x2-nya nih. Sekarang kita bisa cari si x1-nya. Dengan cara substitusi si x2-nya ini ke dalam rumus ini. Jadi, x1 sama dengan min 2 dikurang x2-nya yaitu min 4. Jadi, x1 sama dengan min 2 ditambah 4. Kita dapet x1-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita cari p-nya dengan mensubstitusikan nilai x1 dan x2-nya ke dalam rumus ini. Jadi, di sini kita tulis 3 dikali x1-nya yaitu 2 dikali 4 dikali x2-nya yaitu min 4 sama dengan min 16p. 3 dikali 2 adalah 6, dikali 4 dikali 4 yaitu min 16 sama dengan min 16p. Berarti, 6 dikali min 16 per min 16 dikali ya sama dengan p. Nah, ini bisa kita coret min 16-nya. Berarti, di sini sisanya 6. Berarti, p-nya sama dengan 6. Nah, kalau kita lihat di option, jawabannya adalah yang D. Sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya.